Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, masih semangat ya, masih sehat selalu Kita masih tetap bareng di pembahasan seratus soal RBBPUMN Ada diagram reasoning, kemudian verbal logical, number sequence, word classification, kemudian ahlak, dan TWK Nanti insyaallah ya, kita bersama bareng-bareng belajar Kemarin kita sudah mengerjakan beberapa soal tentang verbal logical Hari ini kita akan membahas soal tentang diagram reasoning Biar nggak bosan, nanti yang verbal logical tetap akan ada ya lanjutannya Teman-teman tetap pay tune terus bareng-bareng kita belajar Biar nggak bosan, hari ini kita pertemuannya diagram reasoning dulu Oke, jadi teman-teman untuk menyelesaikan soal diagram reasoning Ini ada triknya sebenarnya Tapi kita akan memulai dari yang mudah dulu Nanti seiring berjalannya soal, kita akan menuju ke soal-soal yang lebih mudah Tapi sebelum mengerjakan soal diagram reasoning Kita harus paham dulu dasar-dasar dari diagram reasoning Ada pencerminan atau reflection ya, reflection ada dua Pencerminan dan bayangan air, kemudian rotasi, kemudian penambahan objek, perubahan warna, pengurangan objek, dan lain-lain Kalau teman-teman kiranya butuh untuk materi dasar tentang diagram reasoning, boleh komen ya di kolom komentar Nanti insya Allah akan saya persembahkan untuk akan diadakan atau nggak materi dasar diagram reasoning Oke, langsung saja ya Kita lihat soal yang pertama Jadi ini ada beberapa poin teman-teman Kemudian ini langsung ke pertanyaannya Pertanyaannya ini kira-kira menuju, merujuk ke poin berapa Apakah satu, apakah dua, tiga, empat Oke, kita analisa dulu di pertanyaannya Ini nggak ada perubahan ya, nggak ada perubahan sisi Yang ada rotasi, nggak ada refleksi Tapi ada penambahan objek Nggak ada pengurangan objek ya, nggak ada perubahan warna juga Tapi ada penambahan objek kira-kira Di nomor berapa ya yang ada penambahan objek Apakah nomor satu? Nggak Nomor satu refleksi, pencerminan Nomor tiga, perubahan warna Nomor empat, ini pengurangan segi dan perubahan warna Yang nomor lima, penambahan objek Tapi penambahan garis ini ya Yang ada penambahan objek bintangnya Nomor berapa? Iya, nomor dua Jadi ini ya, jawabannya adalah nomor dua Gampang sekali teman-teman Nanti kita akan coba ke soal yang lebih sulit ya Oke, ini ditanya nih Kalau ini nomor empat Ini nomor empat ya teman-teman ya Soalnya ya Kalau ini nomor empat, kira-kira Perubahannya menjadi seperti apa ya? Ya, nomor empat Ini adalah segi Kita hitung seginya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Ini segi tujuh Berubah menjadi segi lima Dan mengalami perubahan warna Mengalami perubahan warna Pastinya nomor yang A bukan Karena nggak ada perubahan warna Yang C juga bukan Yang E juga bukan Oke, ini ada segi enam Segi enam Karena Poin nomor empat Ini mengalami pengurangan Dua segi Dua, apa namanya Dua sudut Dua sudut Karena ini Sudutnya jumlahnya ada enam Maka akan berkurang menjadi empat Oke, dikurang dua ya Sama seperti ini juga dikurang dua Dan mengalami perubahan warna Jadi jawabannya adalah B Oke, gampang sekali Kita lanjut ke soal berikutnya Kita lanjut ke soal berikutnya Kalau teman-teman nggak terlalu kelihatan jelas Gambarnya saya terangin Ini nomor satu Ini nomor lima Oke, ini mulai agak sedikit sulit nih Kemudian ini kalau nggak jelas gambarnya Teman-teman saya gambar ulang ya Ini Oke Ini segi enam Kemudian ada tanda panah hitam Di tengahnya Kemudian ada Seperti perahu Ya, kurang lebih begitu ya Oke Nah, ini mulai agak sulit teman-teman Kalau seperti ini Kita kerjakan dulu dari Jadi kita nggak perlu mengerjakan dari sini Dari awalnya seperti apa ya Tapi kita kerjakan mundur Karena ini mengalami dua kali perubahan 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 Bahan ke satu Dan perubahan ke lima Kita cek ya Perubahan ke lima dulu Kalau ada soal seperti ini Berarti kita jalannya mundur Jangan jalan maju Oke Kita ke nomor lima Nomor lima ini mengalami pengurangan Apa, garis Harus yang tadinya ini saya perjelas ya Tadinya cuma seperti ini Nomor lima Kalau kita baca dari sisi sebelah kiri Ke sisi sebelah kanan Maka ini mengalami penambahan Tapi karena kita mau cari asalnya Kita bacanya dari kanan ke kiri Oke Ini mengalami Berarti kalau dari kanan ke kiri Harusnya Ini mengalami pengurangan Pengurangan ya teman-teman Oke Kita hapus dulu Gambar Garisnya Mengalami pengurangan garis Oke Harusnya akan menjadi seperti ini Kemudian Di soal nomor satu Ini mengalami Kita lihat dari kanan ke kiri Di kanan ini jumlah seginya ada lima Kemudian di kiri jumlah seginya ini ada enam Berarti berkurang atau bertambah teman-teman Ya bertambah ya Nah ini tadi seginya ada segi enam Segi enam Kemudian Bergeser ke sebelah kiri Seginya menjadi bertambah Segi tujuh harusnya Itu dua tiga empat lima enam Segi tujuh Kita cari ya ini banyak nih seginya Kita hitung ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Sebelas Yang dua belas Oke Kemudian yang ini menjadi segi lima Pasti ini salah Karena ini berkurang ya Harusnya kan bertambah Ini segi berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Eh iya Ini berarti Segi tujuh nih Oke teman-teman Jadi gak perlu Susah-susah cari jawabannya Pasti cari yang segi tujuh Ini segi tujuh nih Ini nomor yang A Yang jawaban A Option A Sudah pasti salah ya Kemudian yang D Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sepuluh nih Pasti salah Karena bertambah Bukan yang berkurang ya Kemudian yang E Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ini delapan Oke Jawabannya pasti yang C Oke Oke Soal selanjutnya Ini masih soal yang sama ya Soal tadi ya Oke Ini lebih Gampang nih Sepertinya Jadi kita Disuruh nebak Ini Adalah proses Nomor berapa Oke Kita lihat Dari kanan ke kiri Nomor 4 dulu Mengalami proses apa ya Nomor 4 Nomor 4 Dari Hitam Menjadi putih Oke Dari hitam menjadi putih Nomor 4 Sama Mengalami Pengurangan Penambahan Sisi Ini dari Segi 5 Menjadi Segi 7 ya Tadi kita hitung ya 1 2 3 4 5 6 Ya Segi 7 Berarti Mengalami Penambahan 2 Sisi Ini Segi 6 Berubah menjadi segi 1 2 3 4 5 6 7 8 Dari segi Sisi Sudah Nah Ini Mengalami Pemutihan Yang tadinya hitam Menjadi putih Perubahan warna Jadi Harusnya Ini karena Putih Ini berubah menjadi Hitam Tapi Karena perubahan warnanya Tidak signifikan Kita lihat Kira-kira Yang di bagian Mana ya Nomor berapa ya Yang Mirip banget Dari hitam Menjadi bold Di sisinya Kita lihat ya Nomor 1 Bukan Nomor 2 Bukan Penambahan objek ya Nomor 1 Ini penambahan Sisi di luar Dan Rotasi Di bagian panah Kemudian Nomor 3 Apakah dari hitam Menuju bold Iya Nomor 3 Dari hitam Menuju bold Nomor 4 Bukan ya Nomor 5 Juga bukan Nomor 5 Pengurangan objek Jadi jawabannya adalah 3 Dan 4 Oke Biasanya disini ada pilihan jawabannya A 1 B 2 C 3 Ya kita jawab yang C ya Karena tidak ada pilihan jawabannya Kita bikin aja sendiri Oke Selanjutnya Nah Kalau ada seperti ini Dan seperti ini Ini adalah perpaduan Nomor berapa Dengan nomor berapa Kita lihat yang paling Menonjol dulu Yang paling menonjol adalah Penambahan bintang Nomor berapa penambahan bintang tadi Iya Benar Nomor 2 Oke Satu lagi Perubahan warna ya Dari Hitam menuju putih Dari putih menuju hitam Nomor berapa ya Nomor yang benar-benar berubah warna Nomor 4 Berarti jawabannya adalah 2 dan 4 Oke Seperti itu ya Cara menjawabnya Lanjut ke soal berikutnya Masih gampang ya Soal berikutnya Nah ini nomor berapa ya Oke Kita lihat dulu Mengalami apa ya Mengalami Perubahan apa ya Ini dari Anggap saja Ini A Ini B Kita lihat Ini Ini bagian dalamnya Lingkaran ya Bagian dalamnya lingkaran Bagian luarnya Ini Adalah Segi 8 ya 1 2 3 4 5 6 7 Oh segi 7 Kemudian Kita lihat ke yang B Lihat Terbalik ya Malah bagian Lingkarannya keluar Kemudian bagian Seginya di dalam Berarti Kira-kira nomor berapa yang Tadinya Yang Yang saling berubah warna Istilahnya adalah Invert Berubah warna itu ada 2 Ada clear sama invert Itu nanti ya Kalau Teman-teman kira-kira Butuh untuk materi Tambahan Materi dasar Tentang diagram reasoning Boleh komen di kolom komentar Nanti akan dipertimbangkan Untuk ada atau tidaknya Materi dasar dari Diagram reasoning Untuk bisa lebih memahami Perubahan apa yang terjadi Jadi ini yang terjadi adalah Invert Oke Nomor berapa Invert? Nomor 1 kah? Iya Nomor 1 ya Oke Jadi jawabannya adalah Nomor 1 Nomor 2 ini adalah Pencerminan ya Atau Posisi cerminan itu disini Atau bisa juga Dia sebenarnya mengalami Rotasi Ya Kemudian nomor 3 Ini rotasi Jelas ya 90 derajat Nomor 4 ini adalah Pengurangan bentuk Dan nomor 5 ini adalah Pencerminan Oh Nomor 5 ini Pencerminan dan Penambahan Sisi Oke Untuk teman-teman Saya Reminding ya Bo Kalau misalnya kita Nonton youtube Seperti ini Youtube-nya boleh di-pause dulu Teman-teman Sebelum kita bahas bersama Jadi seperti ini Boleh di-pause dulu Teman-teman boleh jawab dulu Kira-kira apa jawabannya Oke Lanjut ya Oke ini ada Poin nomor 3 Poin Seperti biasa Kalau pertanyaannya Dari kanan ke kiri Kita juga harus melihatnya Dari kanan ke kiri Nomor 3 Iya gampang sekali ya Nomor 3 Ini dari kanan ke kiri Ini adalah Rotasi 90 derajat Tadinya gini Kemudian berubah menjadi gini Maka ini adalah Sudut 90 derajat Lihat Searah atau Berlawanan dengan jarum jam Berlawanan dengan jarum jam Oke berarti ini Rotasinya ke sana ya Berarti Gini ya Iya Gampang sekali Berarti yang B Oke Gampang ya Soal selanjutnya Soal selanjutnya Boleh dibantu dulu Teman-teman Boleh dijawab ya Nanti kita akan lanjut Materi yang lain Di next video Insyaallah Dan kita tetap akan Bahas juga Diagram reasoning Karena kita sudah Komitmen untuk 100 soal Bahas lengkap Dari TWK TKD Dan Ahlak Terima kasih Sehat selalu Lancar semua urusannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih